Oke sahabat petani Lampung Barat khususnya ya dan umumnya petani Indonesia ini saya sedang berada di kebun saya sendiri ya dan ini tanaman durian saya ini durian baur Alhamdulillah perkembangannya sangat baik ya belum tinggi baru sekitar 70 cm tetapi sudah mekar karena sudah saya potong pucuk ya dan ini sudah nambah 1 2 3 4 5 6 7 ruas ya dan di sekitaran pohon ini sudah saya kasih pupuk kandang kohe ya kotoran hewan dan rencananya ini akan saya pupuk nanti pakai NPK karena saya masih ada stok pupuk NPK sprinter yakni 20 10 10 ya jadi nitrogennya lebih banyak ya ya 20 10 10 itu NPK sprinternya dan bagi kawan yang ingin menggunakan NPK standar 1616 tidak mengapa silahkan tetapi untuk video kali ini saya tidak akan merekom untuk masalah pemupukan ya karena untuk pemupukan nanti insya Allah kalau sudah siap pupuknya nah ini saya akan memberikan sedikit tip ya tip dari kawan saya yang bekerja di sebuah PT durian di Indonesia kalau nggak salah di Banten ya di Serang Banten ya itu Alhamdulillah dia memberikan sedikit tip-tipnya untuk masalah perawatan durian nah saya yakin untuk sahabat di luar sana itu banyak yang menanam pohon durian tetapi sedikitnya tidak dirawat ya jadi dibiarkan begitu saja nah sedangkan kita ingin atau menginginkan durian kita itu berbuah sebagaimana yang kita inginkan apalagi yang namanya tiga tahun belajar buah ya itu harus penuh perawatan ekstra nah ini saya ada tips sedikit untuk kawan-kawan yang diluar sana yang yang mungkin tidak fokus ya untuk merawat pohon durian terutama untuk masalah perairan ya dan jangan kita biarkan tanah biarkan tanah sekitaran tanaman durian kita itu kering nah disini Alhamdulillah saya dapat tips ya tutorial yang saya dapat dari kawan saya dan Alhamdulillah akan saya kembangkan saya aplikasikan di kebun saya nah tipsnya apa saja yaitu tapi sebelumnya saya buka dulu ya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam petani Indonesia Nah tip kali ini ada dua opsi ya dua opsi opsi yang pertama kemungkinan saya tidak bisa praktekan tetapi saya ada fotonya ya dari daripada kawan saya yang mereka bekerja di sebuah PPT ya Nah itu bisa kita rekomendasikan nantinya silahkan bagi kalian yang mau menerapkan yakni yang pertama opsinya itu memakai jerami padi ya jadi jerami padi itu yang sudah kering itu dikelilingkan di sekitaran pohon agar supaya apa agar supaya tanah kita itu tetap lembab ya tetap lembab kemudian yang ada opsi yang kedua itu saya bisa bisa saya buatkan rekomendasinya dan itu bukan hanya untuk membuat tanah kita di sekitaran pohon durian ini lembab ya tetapi ini baik untuk daripada cadangan air ya karena ia mengandung air nah apa itu Oke kita langsung saja ya Hai pertama kita siapkan alat ya bolok ini batang pohon pisang ya ya disesuaikan sajalah ya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar agar supaya kita tidak susah untuk satu nebang kedua kita membawanya ya yang mulai tebang ya kita potong-potong ya ya setengah meteran lah eh ini tuh kita berikan dia tiga atau empat potongan ya ya potongannya ke bawah ke tempat nah ini opsi yang kedua ya sahabat ya jadi opsi yang kedua ini itu kita mencari batang pisang batang pisang ya dan kita lihat batang pisang ini selain daripada membuat tanah kita lembab tapi ini mengandung air ya yang nantinya ini makin lama akan membusuk dan air itu mengalir ke tanah ya nah ini opsi yang kedua jadi bagi kawan-kawan di sana ya jangan biarkan tanah kita itu tanaman durian kita itu kering ya kasihan lah di batang atau pohon durian kita tanaman durian kita nah ini bisa kita kasih tiga atau empat atau berapa terserah silahkan nah ini opsi kita ya yang kedua kita kasih lagi karena seri kebun dan banyak batang pisang ya ini saya kasih empat batang pisang nah ini ya sahabat ya ini rekomendasi dari kawan saya yang beliau kerja di sebuah PT durian yang ada di Indonesia gimana menurut sahabat kalian mudah kan Insya Allah mudah ya tidak sulit karena kita medianya mudah kita cari yakni batang pisang ya nah ini contoh jadi sebagai dari pada eh bukan hanya membuat tanah kita lembab ya tetapi disini mengandung air dan baik untuk di kita jadikan sebagai cadangan air kita jika kita tidak rutin untuk menyiram tanaman durian kita oke sahabat jika ini bermanfaat ya video ini bermanfaat bagi kalian yang belum like subscribe ya silahkan di klik ya dan Insya Allah itu gratis agar supaya saya kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya Insya Allah cukup ya jadi kesimpulannya yang pertama ada dua opsi untuk supaya tanah kita lambap yakni pertama kita kasih tumpukan jerami ya di sekitaran pohon itu nanti kita ada eh fotonya ya kemudian yang opsi yang kedua ini pakai kedebok pisang Insya Allah cukup jika penyampaian ini kurang berkenan di hati para sahabat sekalian saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih